Terkuak fakta adanya praktik perdukunan di balik pembunuhan tujuh bayi hasil inses antara ayah dan putri kandungnya di Banyumas, Jawa Tengah. Sang tersangka Rudy mengaku menghamili putrinya berinisial E demi melakukan praktik pesugihan untuk mendapatkan kegayaan. Pada 2011 Rudy mengaku pertama kali bertemu dengan seorang guru spiritual dan diperintahkan untuk bersetubuh dengan putri kandung bila ingin kaya. Pernyataan itu diungkapkan oleh Kapolresta Banyumas, Kobes Edi Surantasi Tepu saat menggelar konferensi pers pada selasa 27 Juni 2023. Di situ dijelaskan Rudy tega melakukan aksi bejat itu karena adanya bisikan dari guru spiritual. Pada 2011 ia mengaku sempat bertemu dengan seorang paranormal atau yang disebut guru spiritual di Klaten, Jawa Tengah. Di situ Rudy disarankan untuk bersetubuh dengan anak kandung sendiri jika ingin kaya. Kemudian usai anak hasil inses lahir maka harus langsung dikubur hidup-hidup. Adapun hal itu harus dilakukan 7 kali berturut-turut. Sebagai informasi Kapolresta Edi juga mengatakan kejadian persetubuhan itu terjadi sejak 2013 silam. Tepatnya saat korban inses E masih berusia 13 tahun. Diketahui Rudy sendiri telah memiliki 3 orang istri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai dukun pengobatan itu menikahi istri pertamanya secara sah dan istri kedua dan ketiganya secara siri. Namun istri pertama dan keduanya telah diceraikan dan tersisa istri ketiga saja. Korban E sendiri merupakan anak pertama Rudy dengan istri ketiganya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.